Sobat Maisru, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blok Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministri. Selamat mendengarkan. Dan pujikanlah, Yesus mau datang sedang. Sebagai buku biografi Yesus yang menjadi favorit. Dan dengan tuntunan roh kudus, ternyata kehidupan banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini. Karena buku ini khusus membahas tentang Juru Selamat Kita Yesus Kristus. Nah para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab yang ke-56 dengan judul Memberkati Anak-Anak. Silahkan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Silahkan saudara mempunyai komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Dan saat ini kita sedang bersama Pendeta Cucu Elia dan Dr. Alvin yang bersama dengan saya. Mari kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-56 Memberkati Anak-Anak. Dan kami persilakan Pendeta Cucu untuk meneruskan dengan ringkasan bagian yang kedua. Baik saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pendengar Setia Radio yang mendengarkan siaran khusus dari pembahasan kerinduan segala zaman ini. Mari kita akan lanjutkan membahas pasal yang ke-56 dengan kita awali dengan doa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami datang menaikkan permohonan doa kami. Biarlah bimbingan roh kudus yang kau janjikan akan memimpin, membimbing kami untuk mengenal, memahami akan kebenaran Tuhan. Dan biarlah hati kami terbuka untuk setiap kata, setiap firman yang kami peroleh dari kitab Injil ini. Demikian juga para pendengar radio yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini biarlah diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mohon tuntunanmu dalam nama Yesus. Juru selamat kami yang ajaib. Amin Baik, saudara kuindikasi oleh Tuhan, pendengar Setia Radio. Pada bahagian kedua ini tentang bagaimana Yesus memberkati anak-anak, kita melihat ada usaha daripada orang tua, ayah dan ibu, di dalam membesarkan anak-anak menghadapi berbagai lintangan. Oleh sebab, satu anak, satu cara, dua anak, dua cara, tiga anak, boleh jadi tiga cara kita mendidik, mengajar mereka. Dan boleh jadi ada pengalaman kita ketika mengajar, mendidikan anak, kita mengeluarkan emosi yang meluap-luap di dalam menghadapi mereka. Karena boleh jadi, anak-anak yang bertumbuh sedang mengalami banyak adaptasi dan segala sesuatu ingin tahu, dan bahkan mereka jatuh ke dalam dosa. Orang tua boleh jadi mengajar mereka, mendisiplin mereka dengan emosi yang meluap-luap. Tetapi buku ini memberikan, mengingatkan kita hendaklah, jangan emosi yang meluap-luap sebagai bukti yang penting tentang adanya keyakinan dosa. Saudara-saudara sekalian, memang kita boleh jadi diizinkan untuk mendidik anak-anak kita dengan, boleh jadi istilahnya dengan rotan. Tetapi itu boleh jadi dilakukan dengan usaha terakhir, di mana kita menunjukkan kasih yang sudah ditunjukkan kepada anak-anak. Dan memang, selain diberi makan, selain diberikan perhatian, sesungguhnya kebutuhan anak, bukan saja itu, tetapi salah satunya juga adalah disiplin. Kata disiplin sendiri berasal dari kata yang berarti murid atau memuridkan, jadi disiplin tujuannya bukan menghajar anak, tetapi disiplin adalah memuridkan anak. Jadi sebetulnya, apa yang akan kita buat dalam mendisiplin anak ketika seseorang anak melakukan kesalahan, kekeliruan, kita akan memberikan sanksi, tetapi itu bukan keluar daripada emosi yang meluap-luap, tetapi kita berikan karena itu adalah kebutuhan anak itu. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman ini, berkaitan dengan bagaimana Yesus memberkati anak-anak, ada satu kalimat penting yang menjadi sebuah ilustrasi. Tanyakan kepada tukang kebun, bagaimana mereka mengurus setiap cabang dan daun di dalam, memperkembang daripada tumbuhan yang dia miliki. Sesungguhnya apa yang dilakukan itu adalah sebuah proses yang berlangsung dengan memakan waktu yang tidak sedikit, dan dibutuhkan kesabaran dalam mengurus setiap cabang dan daun dari pohon itu. Dan itu adalah sebuah gambaran dan ilustrasi yang kita bisa terapkan dalam memelihara anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita. Sesungguhnya kita perlu menyirami mereka sebagaimana tukang kebun membasahi tanah dengan air yang mencukupkan kebutuhan daripada pohon itu, kita membasahi dan menyirami mereka dengan kasih. Kasih yang mendalam, sampai anak-anak dapat merasakan bahwa benar, sang ayah itu mengasihinya. Karena ada banyak, walaupun orang tua, ayah, dan ibu menunjukkan kasihnya, anak itu tidak merasa dikasihi. Bahkan dengan berbagai disiplin, anak-anak boleh jadi merasakan itu sebuah kekuatan yang kaku memperlakukan anak-anak dengan kekuatan tangan besi. Sehingga anak tidak merasakan bahwa dia sedang dikasihi oleh ayah dan ibunya. Maka sekali lagi, selain ada disiplin, mereka membutuhkan perhatian cukup dan kasih yang semakin dalam sehingga mereka memang merasakan kasih yang datang dari orang tua. Dan sesungguhnya itu adalah kasih yang diberikan oleh Allah melalui orang tua. Dalam pengajaran yang diberikan di dalam buku ini, salah satu juga yang diperlukan oleh anak. Dan ayah dan ibu perlu belajar dalam hal ini tentang kebutuhan dalam pertumbuhan perkembangan seorang anak. Rupanya, anak-anak perlu juga belajar lebih banyak dari alam. Hal yang berbeda tentu saja dari hari ke hari, kehidupan kita berada di kota yang semakin hari semakin modern. Ketika bangun pagi dan keluar dari rumah, atau bahkan baru bangun pun, apa yang dapat dilihat, dirasakan, kita bisa menyerang TV, dan bahkan membunyikan HP, dan bahkan ketika kita keluar ada lihat mobil, motor, dan bahkan karya-karya manusia. Di mana karya Tuhan atau alam yang dimaksudkan. Itu sebabnya kita perlu juga boleh membawa mereka ke alam. Di mana alam dapat mempertunjukkan kuasa Allah. Dapat mempertunjukkan bagaimana kita sebagai manusia dibentuk oleh Allah. Dan ada hukum-hukum alam yang dibuat oleh Allah untuk mana kita boleh belajar mengikuti akan hukum-hukum Tuhan. Terima kasih pendeta, para pendengar yang dikasih Tuhan. Sebagaimana seorang petani merawat bunga mawar dengan lembut agar menghasilkan bunga yang indah, maka anak-anak yang kecil perlu dirawat dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Kami berharap pendengar sedang bergabung dalam pembahasan bab yang ke-56, buku Kerinduan Segala Saman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, dan permohonan untuk kami doakan, Silahkan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 16161637. Saya ulangi nomor telepon 0877 16161637. Pendeta Cucu dan Dr. Alvin, mari kita masuk ke diskusi untuk bagian yang kedua, pembahasan bab ke-56. Saya memberikan komentar tentang mengajar anak-anak untuk menurut. Jadi pelajaran penurutan perlu diberikan oleh para ibu maupun bapak. Tadi kan ada kalimat juga di dalam bab ini, sebagaimana Yesus teladan para ibu, Yesus juga teladan para bapak dan juga anak-anak. Belajar mengajarkan penurutan terhadap ibu, khususnya, atau bapak, akan menolong anak-anak untuk belajar menurut kepada Tuhan. Nah, saya melihat khususnya ya, kalau anak-anak kita mungkin terekspos dengan budaya barat. Kalau kita lihat dari film-film di barat, anak-anak itu bisa dengan begitu mudah untuk tidak setuju, tidak mau menurut. Kan jangan paksa dong. Kita sering mendengar dari anak-anak, jangan paksa dong kalau saya tidak mau. Nah, berbeda dengan waktu kita dulu anak-anak ya. Waktu kita anak-anak orang tua cuma matanya sudah besar saja, kita sudah takut dan menurut. Jadi, menghadapi anak-anak dengan lingkungan yang sudah mulai berubah seperti sekarang, tidak mudah bagi saya seorang ibu, tidak mudah. Sangat membutuhkan kasih dan kesabaran. Tapi, saya mendapatkan kekuatan melalui yang tadi sudah disampaikan pendeta, membaca juga partian ke-56. Mungkin pendeta mau berikan komentar tentang pergumulan seorang ibu. Meskipun pendeta bukan ibu, tapi melihat istri pasti mengalami hal itu. Baik. Iya. Ada satu kalimat yang saya ingin kutip dari pengajar yang lain. Disebutkan bahwa ibu-ibu itu katanya usianya jadi lebih tua, tujuh tahun atau sembilan tahun, dokter. kematangan rengosi. Karena rupanya tantangan ini pun lebih berat katanya. Karena harus hamil sembilan bulan, mengandung sembilan bulan, dan kemudian menyusui, dan kemudian juga melahirkan juga bukan hal yang mudah. Jadi, pendetanya lebih banyak. Jadi, dibandingkan dengan para ayah, kelihatannya bahkan hidup itu bagikan game saja bagi seorang ayah. Tapi, walaupun tentunya, walaupun pergumulan itu begitu berat, firman Tuhan mau mengajak bahwa para ibu boleh belajar lebih lagi bergantung pada Tuhan. Dan cerita ini, sekali lagi, cerita yang sangat unik. Mengapa cerita tentang anak-anak di bawah ibu-ibu harus disisipkan dalam Injil? Namun justru dengan ini kita melihat bahwa Yesus Kristus begitu memperhatikan dan peduli dan tahu sekali akan apa yang dihadapi digumuli oleh para ibu. Itu sebabnya Yesus sungguh sangat simpati kepada para ibu karena rupanya ibu-ibu memiliki pergumulannya cukup berat. Saya tidak tahu mungkin pembahasan pada pasal ini sepertinya diarahkan untuk tepat barangkali pada hari yang disebut dengan hari ibu. Tidak terjadwal dengan upaya khusus tapi rupanya pas kali dimana banyak orang sedang merayakan hari ibu kita melihat bahwa Yesus Kristus seorang yang mengetahui setiap insan dan pengalaman hidup manusia memperhatikan secara khusus apa yang dialami para ibu sehingga para ibu saat ini perlu melihat rahmat dan kelemah lembutan daripada Yesus Kristus ketika memperlakukan orang-orang dan khususnya memperlakukan anak-anak. Demikian halnya. Ibu-ibu, sekalipun menghadapi tantangan yang berat daripada anak-anak modern sekarang ini perlu belajar lebih lemah lembut lebih sabar lebih ulet dalam menangani anak-anak kita. Diterapin mungkin ada komentar tentang hal ini. Ya, kalau kita lihat bagaimana peran bapak dan ibu ya sebenarnya sama untuk anak-anak ini. Karena secara gen dia berasal dari kedua orang tuanya ini ya 50-50 bapak dan ibu. Nah sekarang mari kita coba lihat bicara tadi ya bicara soalnya karena saya sebagai dokter ya bicara genetik contohnya salah satu. Ada begitu banyak anak-anak yang dilahirkan sekarang ini oleh karena bukan karena rasa cinta ya karena banyak orang menikah hanya karena by accident istilahnya tanpa cinta hanya hanya ikut-ikut zaman hidup bebas seks bebas lahirlah anak-anak dan tidak heran banyak anak-anak yang sekarang dititipkan kepada dia punya nenek dia punya kakek ya kan sementara orang tua sibuk lagi dengan dia punya meniti karirnya masih ini jadi anak-anak itu sepertinya lepas begitu saja orang sedangkan nenek kakek hanya mampu melihat menjaga anak ini tumbuh sendiri tumbuh sendiri dan besar sendiri dari lingkungannya dan ini semua yang dapat dapat pelajaran yang besar dan ketika orang-orang tua melihat anak-anak mereka mau lawan mereka jadi kaget lagi jadi shock dengan dengan kondisi seperti ini mikian karena itu contoh di Alkitab bagi saya sih banyak sekali dari Yesus sejak lahir pun roh kudus sudah sudah menyertai dia kan ada banyak kali cerita ketika anak-anak itu sudah disiapkan untuk dilahirkan dikandung roh kudus berperan penting nah sekarang bagaimana pak peneta bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini tentunya bagi saya mungkin perlu itu counseling jadi ketika laki-laki perempuan pacaran mau menikah dan mempunyai anak ini perlu adanya seperti counseling bimbingan rohani di mana roh kudus yang akan menjadi tuntunan sehingga akan mempersiapkan mereka punya anak-anak apakah ini merupakan satu pola yang sangat baik yang dipakai oleh semua pengikut Tuhan bagaimana pak peneta baik mempersiapkan induk untuk anak-anak yang akan mengasuh tentu saja sangat penting sekali dan bagi saya dalam pelayanan di jemaat counseling itu adalah satu hal yang boleh saya tegaskan sebagai satu hal yang sangat integral dalam pelayanan sebab mempersiapkan para orang tua yang akan mengasuh anak-anak nantinya adalah mempersiapkan satu lingkungan yang akan menolong anak-anak dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih kuat dan dipersiapkan bagi generasi yang berikut yang akan menggantikan generasi sekarang ini jadi kegiatan counseling yang barangkali belakangan ini sedikit sekali mungkin diminati sebab ada banyak tontonan juga yang mungkin dipikir itu sudah sudah cukup mewakili dan ada banyak buku juga yang kita bisa baca tapi saya melihat bahwa counseling dibutuhkan untuk mana itu menjadi sebuah wasit dimana pasangan boleh melihat kekurangan kelebihannya pasangan boleh melihat pada sisi yang berbeda ketika menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat dan sebungan dan counseling itu tentu saja kita berharap bahwa orang tua dapat lebih dipersiapkan menjadi orang tua yang matang ketika anak-anak dihadirkan dipercayakan kepada keluarga tersebut mungkin itunya terima kasih banyak ada satu hal yang tadi sudah disampaikan oleh pendeta sudah disingung oleh pendeta pada babi ini tentang pelajaran di alam kita ketahui sekarang bahwa terlalu banyak permainan-permainan anak yang berada di ruangan yang tertutup dan itu nampaknya sudah menjadi hal-hal yang menyenangkan dan menjadi tujuan bagi anak-anak jadi sementara Yesus memberikan nasihat bawa ke alam memberikan contoh agar bisa langsung melihat pekerjaan Tuhan kalau yang mesin-mesin itu adalah reproduksi hasil produk kedua dari sementara kalau alam bisa langsung memberikan pengajaran tentang Yesus yang pertama kemudian yang kedua adalah tentang disiplin bagaimana ini tadi juga pendeta sudah menyingung tentang disiplin merotan anak-anak nah apakah masih perlu untuk zaman sekarang bahkan di negara Amerika misalnya itu tidak diperbolehkan orang tuanya anak-anak bisa call 911 untuk memasukkan orang tua itu dalam penjara kalau memukul anak-anak bagaimana pendeta terima kasih Dr. Grace sudah mempertanyakan hal itu dan memang sebagus sekalian disiplin ini seringkali ada pro kontra dan khususnya berkaitan dengan disiplin menggunakan fisik karena di sebagian negara bahkan tentu saja dilarang dan bahkan bisa diadukan ke pengadilan namun pendidikan atau disiplin dengan juga menggunakan fisik terkadang bukan terkadang memang ada satu pernyataan afirmat Tuhan yang memang betul-betul mendorong ini boleh jadi ketika ketika anak-anak tidak mampu lagi diarahkan dan sudah artinya sebagai orang tua sebagai ayah dan ibu sudah lebih dulu lebih dulu menunjukkan kasihnya kesabarannya sehingga pada waktu langkah yang terakhir ini akan dilakukan sesungguhnya tidak lagi terbebani karena langkah yang pertama sudah dilakukan tetapi seringkali yang terjadi adalah yang dilakukan dengan rotan tadi atau dengan fisik tadi hanya luapan emosi orang tua ini yang jadi salah karena rupanya bukan dia sedang memberi kebutuhan anak tapi itu kebutuhan dia kebutuhan orang tua meluapkan emosi karena sudah capek sudah banyak beban pikiran anak bikin ulah jadi akhirnya waktu dia menggunakan pendidikan fisik sebetulnya itu adalah itu hanya kebutuhan orang tua yaitu luapan emosi anak kembali lagi menjadi sasaran dan bahkan bukan lagi makanannya jadi sekali lagi boleh jadi itu dilakukan tetapi yang paling penting yang pertama kita harus awali dengan mana kesabaran dalam menentukan kasih itu telah dilakukan lebih dulu kalau itu belum jangan pernah yang berikut ini dilakukan baik terima kasih banyak memang di buku Amsal ya kita ingat di buku Amsal 23 tentang rotan rotan dan pengajaran mendatangkan kebaikan bagi anak-anak tapi catatan kita banyak nasihat bahwa melakukan memberikan rotan itu kepada anak-anak tidak boleh dalam keadaan marah meskipun itu tidak mudah justru kita pengen ngerotan karena kita lagi marah dan saya mengalami hal ini ini mungkin sharing aja bahwa ketika kita membuat disiplin dengan rotan atau dengan pukulan by agreement jadi kita memberitahu anak pada kasus apa dia akan di rotan jadi anak tahu kemudian saya pernah merotan anak saya pada saat tidak dalam keadaan marah tapi pernah juga dalam keadaan marah dan akibatnya memang sangat berbeda ketika dalam keadaan kita marah dan tidak terkontrol respon anak itu benar-benar perasaan sakit hati dan ada kemarahan di dalam hatinya itu terlihat sementara ketika saya sudah reda saya sudah berdoa dulu panggil dia karena harus kita kan harus orang tua harus komitmen ya kalau kita sudah bilang mau rotan tapi ketika dalam keadaan kondisi dimana kita juga sakit hati kenapa sampai dia di rotan dengan kasih kemudian di rotan responsnya itu akan saya melihat anak saya dalam kondisi yang sangat berbeda jadi itu kira-kira nasihat Tuhan tentang memberikan disiplin kepada anak-anak Dr. Rafin mungkin sedikit waktu lagi mengomentari ini jadi kalau lihat komentar kesaksian tadi bahwa memang peran bapak juga karena biasanya anak-anak itu takut kepada bapak biasanya pada secara mereka takut kepada bapak mungkin takut karena takut karena bapak yang sepertinya galak bisa ada yang bilang bapak jahat tapi mungkin peran dengan rasa wibawa sebagai seorang bapak kita perlu menunjukkan juga hubungan komunikasi seringkali saya sebagai bapak selalu sibuk tapi saya belajar juga bagaimana kesibukan saya sebagai orang tua prioritas utama kita adalah sebenarnya keluarga kita kerja capek-capek adalah untuk siapa? untuk keluarga untuk anak-anak kita siapkan investasi masa depan adalah untuk untuk anak-anak kita jadi anjuran himbawan saya bagi kita semua yang mendengarkan juga adalah jangan pernah biarkan anak-anak itu datang kepada Tuhan seperti apa yang Yesus sendiri anjurkan kepada murid-muridnya para pendengar yang dikasih Tuhan kita baru saja mengakhiri diskusi terima kasih pendeta cucu dan Dr. Alvin jika kita menghendaki anak-anak kita memiliki roh krisis yang lemah lembut dan simpat yang ditunjukkan oleh malaikat-malaikat bagi kita maka haruslah kita menunjukkan kemurahan hati yang penuh kasih sayang kepada anak-anak para ibu adalah rekan sekeja ala asisten dari guru yang agung untuk mendidik anak-anak memiliki tabiat seperti Yesus para pendengar sekalian mari kita miliki kuasa Yesus yang akan mengubah karakter kita menjadi seperti Yesus dengan mempelajari hidup Yesus bersama kami dalam program Kerinduan Segala Saman kami berharap agar pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan ini dan teruslah bergabung bersama kami jika saudara memiliki komentar pertanyaan dan permohonan untuk kami doakan silahkan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 untuk mengakhiri pembahasan kita bab yang ke-56 mari kita dengarkan kesimpulannya akan disampaikan pendeta cucu baik saudaku sekalian dalam pelajaran 56 ini tentang Yesus memberkati anak-anak ada hal yang perlu diingat pertama bahwa pergumulan saudara bapak dan ibu dalam mengarungi permasalahan dalam hidup rumah tangga berkaitan dengan pembinaan anak-anak begitu banyak tantangan dan ingatlah Tuhan Yesus mengetahui pergumulan saudara kemudian ingatlah juga bahwa kita semua anak-anak Tuhan kita sama-sama dalam bertumbuh dalam iman kita mau belajar bergantung dan melihat kasih dan kemurahan Tuhan sebagai teladan dalam menunjukkan kasih kepada anak-anak kita mari saudaku sekalian kita tutup dengan doa ya Allah Bapak yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus kami mengenal kasih kemurahan Tuhan kebaikan dan kelembutan Yesus Kristus untuk boleh kami meneladaninya untuk kami menunjukkannya juga kepada orang-orang yang berada di sekitar kami khususnya bagi anggota keluarga kami bagi anak-anak kami agar mereka juga memiliki pertumbuhan perkembangan mental perkembangan rohani perkembangan iman untuk mana kami boleh melihat akan pertumbuhan yang baik dimana kami semakin mengenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka dan Tuhan memberkati para pendengar radio yang sedang mendengarkan sejaran radio ini dalam pergumulan mereka masing-masing dalam rumah tangga yang penuh dengan tantangan dan anak-anak yang mungkin dengan perbedaan dan karakter yang tidak diinginkan tetapi ya Tuhan berkenaan menyanggupkan para pendengar semua para orang tua untuk mereka beroleh hikmat dari Tuhan untuk boleh mendidik mengajar anak-anak di dalam kasih dan kemurahan Tuhan di dalam jalan-jalan Tuhan inat doa dan pengharapan kami Allah kami mohon berkat dan menaikkan pujian syukur hanya di dalam nama Yesus juru selamat kami ajaib amin para pendengar yang budiman kami berdoa semoga berkat dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian dan kami berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya bab 57 dengan judul hanya satu lagi kekuranganmu kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami sampai jumpa Sobat Maisu Anda telah mendengarkan program Blog Air Time Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministri Terima kasih atas kebersamaan Anda Tuhan memberkati Yesus mau datang sedang